Halo sahabat tempo, setelah dilakukannya revitalisasi, kini Taman Mini Indonesia Indah sudah dibuka kembali secara terbatas untuk umum. Nah kira-kira seperti apa sih wajah baru dari kawasan wisata budaya ini? Daripada penasaran, mari ikuti perjalanan kami. Sejak didirikan pada 1975 silam, ini merupakan revitalisasi pertama bagi Taman Mini Indonesia Indah. Salah satu area yang menggambarkan wajah baru dari Taman Mini adalah Danau Archipelago. Pasca pembaharuan, pulau-pulau buatan yang menggambarkan peta Indonesia terlihat lebih jauh. Tak hanya itu, di area pedestrian, kini pengunjung bisa berolahraga atau sekedar berjalan kaki di sekitar danau. Mengusung konsep kawasan budaya yang ramah lingkungan, nantinya jika ingin berkeliling, pengunjung hanya bisa menggunakan kendaraan listrik yang disediakan oleh pengelola. Sementara, untuk kendaraan pribadi dilarang melintas di lingkar dalam area Taman Mini. Di hari pertama uji coba terbatas, nampak keribuan pengunjung memadati kawasan wisata ini. Selama masa uji coba terbatas ini, jam operasional akan dibuka mulai pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, buat kalian yang penasaran dengan tampilan baru Taman Mini Indonesia, kalian sudah bisa datang langsung di sini. Karena mulai tanggal 20 November telah dibuka secara terbatas untuk umum. Untuk tiketnya sendiri, kalian bisa mendapatkannya langsung dengan mengakses di website tamanmini.com. Dari Jakarta, saya Adin Dagres dan Adin Anugerah melaporkan. Terima kasih telah menonton!